Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih Di dalam pengajarannya Beberapa kali Yesus Menggunakan apa yang terbaik Yang bisa dilakukan oleh manusia Untuk menjelaskan tentang Allah Dan kemudian Yesus berkata bahwa Tuhan jauh lebih baik lagi Dalam bacaan Injil hari ini Yesus menyatakan bahwa setiap Bapak yang baik Akan memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya Demikian pula seorang sahabat yang baik Akan mengabulkan permohonan teman Yang membutuhkan pertolongannya Walaupun itu tengah malam Bahkan kalaupun ia mengeluh tentang hal itu Pada akhirnya ia akan mengabulkannya Yesus menyatakan bahwa Tuhan jauh lebih murah hati Daripada seorang Bapak yang memberikan apa yang diminta oleh putranya Daripada seorang teman Yang memberikan apa yang diminta oleh sahabatnya Dan itulah sebabnya Mengapa Yesus meminta kita Untuk berani datang kepada Tuhan Dan memohon apa yang kita butuhkan Dengan sangat tegas Yesus berkata Minta lah maka kamu akan diberi Carilah maka kamu akan mendapat Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu Namun kita juga sadar Bahwa doa-doa permohonan kita Tidak selalu dijawab Seperti apa yang kita inginkan Kita meminta dan tidak selalu menerima Kita mencari dan tidak selalu menemukan Dan kita mengetuk Tidak selalu pintu dibukakan Seperti apa yang kita mau Namun ajaran Yesus dalam bacaan Injil hari ini Menunjukkan bahwa tidak ada permohonan Yang sama sekali tidak dijawab oleh Allah Allah akan selalu menanggapi permintaan kita Dia akan selalu menanggapi pencarian kita Dan dia akan merespon ketukan kita di pintunya Walaupun tidak selalu dengan cara Yang kita harapkan atau yang kita inginkan Di akhir bacaan Injil yang kita dengarkan tadi Yesus berkata Betapa Bapamu yang di surga Ia akan memberikan roh kudus kepada siapapun Yang meminta kepadanya Roh kudus Para keletos Atau sering juga dikatakan sebagai penolong Ini menunjukkan bahwa setiap kali kita datang Di hadapan Allah Dalam doa-doa kita Ketika kita menyampaikan kebutuhan kita Ketika kita datang untuk meminta Ketika kita mencari Ketika kita mengetuk Kita akan selalu menerima Pencurahan roh kudus yang baru Roh Tuhan yang bangkit Kita akan mengenal lebih utuh Kuasa kehadiran Tuhan Di dalam kehidupan kita Dalam bacaan pertama dari Rasul Paulus Dia berbicara tentang Allah Yang memberi kita roh dengan cuma-cuma Dua-dua permohonan kita Membuka kita untuk menerima Karunia roh yang cuma-cuma itu Dengan lebih penuh Dalam kekuatan roh Kita kemudian Dapat menjadikan kata-kata Paulus Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepada aku Inilah pengajaran Yesus Inilah sabda Tuhan Yang bisa kita pegang Setiap kali kita datang kepadanya Dengan segala kerinduan hati kita Dia akan memberikan rohnya Dan dengan roh itu Segala perkara Dapat kita tanggung di dalam Yesus Yang memberikan kepada kita Kekuatan untuk menjalani kehidupan kita Amin